Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah Maning bersama channel ini Si Aziz Johan Si pemulang batuan ke Bumen ya guys Khususnya di Suwelu pulau ke Bumen Oke Untuk kali ini saya lagi hunting ya guys Di Suwelu pulau langsung ini Yang buat saya ini sangat Silir sekali guys Silir-silir Anginnya sangat besar sekali Sehingga saya sangat tertah sekali ini disini Dan lokasinya juga sangat enak sekali ya Sudah terlalu panas Tidak seperti di daerah sana Itu di belakang saya guys Nah ini saya kebetulan saya mencari Lokasi yang agak Sanggu dan dingin Ini silir sekali guys Anginnya pewoncong sekali Dan di belakang saya itu ada Seorang sedang Mencari emas ya guys Emas murni Oke kita langsung saja Berburu batu ya guys Disini hunting Hunting disini Barangkali kita nanti bisa nemu Apa saja yang kita bisa bawa Oke kita lanjut saja Nah oke kita sebelum pulang Kita melihat suatu Pemandangan dulu Di sekitar saya ya guys Ini disini Nah itu Nah ini Pemandangannya sangat indah sekali Wuhh ini guys Wuhh ternyata di sebelah sana Ramai ya guys Di sebelah sana itu ramai sekali Kita nanti bisa melihat Sedang apakah mereka Hahaha Tapi sebelumnya kita Jangan lupa melihat Ke bawah ya guys Disini Sambil melihat Pembatuan ya guys Disini Nah ini ada Batu susek ini ya guys Aduh Sayang ini berat ini Besar sekali Waduh susah guys Biasanya saya membawa Alat ini tapi Kebetulan saya lagi Gak bawa ini ya guys Nah ini ada Batu apa ini Hmm Ini seperti jenisnya Bulmon ini ya guys Warnanya hijau Tapi dia belum meristal Oke Kita buang aja ya guys Tinggal Ini gak bisa ya guys Gak kuat saya guys Ini guys Susah banget ini Nancuknya Dalam banget ini Soalnya Eh gak kuat guys Besok kita kesinilah Ini lagi membawa Alat ya guys Buat nyongkal-nyongkal batu Batu-batuan Suseki Atau Apa nanti Dan ternyata Begitu saya amati Disini adalah Ini adalah batu Apa Sungainya berlubang-lubang Ini ya guys Berlubang-lubang Ini bekas Penambang emas Ini ya guys Nah ini Penambang emas Pastinya Biasanya Kalau batunya Di bawah Itu bagus-bagus Ya guys Dan utuh-utuh Juga loh Pastinya Sehingga Saya penasaran Disini guys Barangkali Bisa menemukan Apalah Yang unik-unik Atau yang Antik-antik Disini Nah Jadi seperti ini Biasanya Batu Bekas Galian-galian Itu Batunya Sangat menak Juga Nah Seperti itu Ini lumayan Dalam Ini ya guys Tadinya Nah Ini Lumayan Dalam Ini Kita bisa Tolang Secara Gokoh-gokoh Nah ini Ada jenis batu Gokoh-gokoh Ini Sayangnya Bentuknya Kurang ya guys Nah kita Bantingnya Menggunakan Penggokohan ya guys Gokoh ini guys Biasanya Kalau batu Gokoh Gokoh ini Tawa tangan Dicelupin Ke kasir langsung Ya guys Ini batunya Itu Uto Hitam ini guys Hitam ini Batu Batu Hitam Wih Wih Hijau Guys Wih Coba Batu Warna Hijau Guys Ini Sepertinya Jenis Batu Nah Ini Sudah Meristol Mantap Kita bawa Kita bawa Jangan sampai Tidak Ini Bagus Sekali Oke Kita lanjut Aja Pencarian Lagi Kapan-kapan Main Kesini Kita cari-cari Batu Barang Bulet Seperti Bola Kalau Melihat Tekstur Batunya Ini Sepertinya Jenis Batu Badar Busi Bagus 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 Sekali Bagus sekali ini butuh alami ini ya guys jenis batunya badan besi wuuh telur dinosaurus hehehe Oh kalau begitu kita bawa pulang lagi kita kumpulin ya guys di sini ternyata batunya juga sangat ngumpul disini pecahan-pecahan ini nggak tahu siapa yang saya ini ya guys ini biasanya orang-orang yang pada penasaran tentang batuan yang seperti ini biasanya ada kandungan logamnya ya guys entah itu lembaga atau emas atau paladium ini saya kurang paham ini yang pasti teksturnya seperti ini aku kurang paham aku kurang paham oke kita lanjut wuih itu ada orang penambang emas guys nah ini juga guys ini sudah seperti danau ya guys seperti danau ini wuuh seperti danau ini indah sekali karena ini bekas-bekas para pencari masih soalnya masih itu adanya di dasar sungai ya guys atau di kedalaman ini 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 berat banget guys uset namun kecemplung ini nyong motifnya cantik banget guys ini motifnya cantik ini kita kita kesilu wih 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 wah ini bisa buat jualan bakso ini guys ini full motor guys bunyinya ting 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 kaksa kaksa wuuu seperti yang ting 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 kaya besi ini guys apakah dia nempel jangan makna tetap tindang ini wih 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 wak wak wah wih wih gini guys ada warna kuning kuning emasnya ini lho guys ini 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 kuliyatin dulu ya aku fokusin nah ini guys nah ini guys ini 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 seperti kuning kuning emas lho ini guys kuningnya ini lho ini 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 ngeblur lagi ngeblur lagi gimana tadi nah ini guys nah ini kita kulap dulu biar kering coba penasaran ngeblur lagi nah ini guys kelihatan juga guys nah itu ini kuning kuningnya ini seperti pasir ya seperti pasir ini nah ini ternyata muter dia guys nah ini adalah gini nah itu guys hmm ya kan itu logam ini guys bisa saja di dalamnya juga emas kalau dilebur ini juga bisa kemungkinan ya minimal dari luar udah kelihatan tekstur warna dan logamnya ya guys kurang lebih seperti itu entah ini emas atau kuningan atau pirit enggak tahu ya tapi menurut saya ini seperti masih nih guys menurut saya tapi enggak tahu ya karena ini belum di tes oke kita simpan aja bawa pulang sayang kalau enggak juga pulang nih oh di keliling-kelilingin aja udah kayak besi nih guys tuh oke kalau begitu kita bawa nanti guys kita bawa wih mantap joss oke guys rame sekali guys ternyata disana aduh aku sudah nyiapin kantong itu guys buat nanti bawa batunya tuh guys lubangnya seperti ini ha 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 ini guys ada yang bah ya robot guys wuh bales ilman malayu yang gas suweneh lama banget nilai gas halo 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 nilai gigi enggak kelihatan-kelihatan ini berapa menit udah dan ini enggak disekipin ya guys ini berhak mengikuti lomba selup di dalam sungai lama-lama an ha ha ini guys belum nongol nongol guys wuh lama bingit wih siap dah waduh tugas yang satunya udah kalah itu guys nah ini tinggal yang satunya belum ini si bemok ini guys namanya wah itu guys kelihatan wah mos-mosan wuh bapak senter guys wuh sedah wuh 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 berarti dia ngilem sambil ngenterin emas ya guys dalam ini wuh sedah ini ada-ada aja ini alatnya ini wuh ini lama banget ini guys nah itu nanti proses lanjutnya itu di gulang ya guys menggunakan gitu seperti wajan buat masak jadi manual disini ya guys mencari emasnya itu kita sambil nunggu si penyelam alias si bewok ini belum nongol-nongol sampai saat ini kita tunggu saja ya guys nah barangkali nemu wuh wuh itu guys waduh 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 suwe banget gue nyilem waduh si bewok dari karang sambung buset dah mantap josep nanti guys nah itu guys disitu ada aliran bening ya guys biar bening jernih nah disitu ya guys wah ini guys seperti ini kehalangan saat ini di musim kemarau ini kalau musim hujan gak bisa guys mencari emas seperti ini karena apa karena kalau hujan itu kan ada kiriman air itu ada kiriman air sehingga menutup lagi ini sebuah galian danau ini besar ini ini guys jadi seperti ini bunyinya aduh guys nah itu sambil mencari emas jadi semua butuh proses ya guys kita sama-sama mencari rezeki oke lah kalau begitu ini kalau nyilem nyilem terus ini lama-lama diingin ini ya guys disini walaupun di air itu kan lama-lama diingin ini loh guys diingin sekali jadi kalau belum biasa ya udah masuk angin kalau disini oke lah kalau begitu nah disitu ada tambak dingin nih guys obat dingin itu bakar-bakaran itu guys disini jadi tetap jaga stamina jaga kondisi biar badan menjadi hangat oke nah wuhh itu guys jernih sekali ya hehehe cos gandos guys guys nah ini guys ini di tempat yang panas seperti ini ya guys kita mencari kebatuan ya disini nah itu yes apa ini loh di kamera kelihatan gak guys wuhh seperti fosil ya guys wah seperti fosil keong ternyata benar ini guys ini fosil keong dari sungai purba lukuluk kebumen ini ya ini bentuknya unik sekali ya guys keong benar-benar berarti ini sudah menjadi fosil ini misalnya sudah membatu ya guys kita cuci dengan air jernih disini jadi seperti ini guys wujudnya ini ini fosil keong ini fosil keong 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 asli temuan sungai lukuluk nah ini guys tapi unik juga ya guys aduh aduh ok 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 kalau begitu guys mantap cukup sekali disini keharanya seperti ini oke ini bebatunya juga sangat banyak sekali disini nah itu guys bebatunya dilempar-lempar lagi tuh diurukin lagi ya guys kita gak merusak ya guys kalau udah diambil masnya kita urugi lagi kita urugi lagi nah disini kita juga bertemu seorang youtuber yang sudah cukup terkenal ini ya guys nah ini namanya siapa ya kira-kira ya kalau oh ternyata ini si raja wek-wek-wek-wek ini si emen baju oh ini si emen baju ini guys si raja wek-wek-wek-wek ini nemu apa ini sangunya pendel alias malu huyuh-huyuh wish wish nemu apa sih itu janya fosil mungkin kusil ini guys nah itu guys katanya batu aneh bin ajaib guys batu aneh bin ajaib mana wek-wek-wek seratnya guys itu loh seratnya itu yang bikin ngiler ini uuh kayak pamur kris ringan kering-kering sedem ini kering-kering sedem ini uuh asis johan gak punya guys katanya wek-wek-wek wek-wek ganus makanya baju ini mantap sos bisa buat oleh-oleh ini oke lah kalau begitu kita lihat-lihat lagi ya guys disini barangkali bisa menemukan apa yang kita dapat kalau tidak dapat berarti kita tidak beruntung alias belum beruntung batu lintang ini guys namanya nah begitulah bunyinya oke kalau begitu cukup sekian dari saya terima kasih bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video inyong ya guys nah disitu ada yang sempakan katanya mantap josh oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadu adu Terima kasih.